Oke, kita akan unboxing rumus dari vektor proyeksi, atau lebih tepatnya vektor proyeksi A terhadap vektor B. Jadi sekarang kita coba gambar dulu kedua vektor tersebut. Di sini kita punya vektor A, dia titik pangkal menuju ke atas. Ini kita akan nambahkan vektor A. Lalu yang kedua kita akan menggambarkan oleh vektor B dari titik pangkal yang sama ke kanan misalnya. Oke. Ini adalah vektor B. Nah, lalu kalau kita ingin menginginkan vektor proyeksi dari vektor A terhadap vektor B, maka dari ujung vektor ini, vektor A, kita akan tarik dari seluruh yang akan tegak lurus dengan vektor B. Maka, dari titik pangkal menuju titik potong ini, kita akan dapatkan vektor proyeksi A, B. Oke. Nah, sekarang pertanyaannya, bagaimana cara kita mendapatkan vektor AB ini? Nah, pertama, ada informasi implicit yang ada di gambar ini, yaitu bahwa vektor A terhadap vektor B maupun vektor AB itu mengapit sebuah sudut. Kita namakan di sini sudut tetang misalnya. Oke. Nah, sekarang bagaimana cara kita menggambarkan hubungan vektor AB dengan vektor A misalkan. Nah, kalau kita perhatikan, dua vektor tersebut ada dalam sebuah segitiga siku-siku. Kita lihat di sini, dan kebetulan di sini ada sudut yang kita nama sudut teta. Nah, maka kita bisa gambarkan hubungan ketiga elemen ini dengan sebuah persamaan kosinus, yaitu kosinus teta sama dengan panjang vektor AB dibagi panjang vektor A. Nah, kenapa di sini kita pakai panjang, bukan pakai vektor? Karena konstanta merupakan sebuah nilai, sorry, kosinus teta adalah merupakan nilai konstanta. Sehingga kita tidak menggunakan vektor yang mengandung informasi arah. Kita hanya memakai berapa sih panjang vektor AB dan berapa panjang vektor A. Sehingga kita memakai informasi panjangnya. Oke, nah lalu kita bisa ubah misalkan panjang vektor AB menjadi sama dengan panjang vektor A dikali kos teta. Jadi kita memindahkan ruas, memindahkan nilai panjang vektor A ke ruas yang ada konstant, kos teta-nya. Jadi seperti ini. Nah, ini kita coba pindah ke atas. Oke, nah lalu kita akan merubah nilai kos teta ini. Jadi kita usahakan tidak memakai informasi teta dalam mencari vektor AB kita. Jadi kita hanya menganggap bahwa tetap tahu berapa sih nilai vektor A dan berapa nilai vektor B. Sehingga nilai kos teta harus kita ganti. Triknya adalah kita coba memakai rumus dari dot product. Jadi kita misalkan mau cari A dot product B. Kita pakai salah satu definisi yang menilai panjang vektor A dikali panjang vektor B dikali kos teta. Nah, jadi kita bisa memindahkan ruas dari kanan ini, nilai panjang vektor A dan panjang vektor B ke ruas sebelahnya. Sehingga kita akan mendapatkan nilai kos teta sama dengan A dot product B dibagi panjang vektor A kali panjang vektor B. Oke, nah, maka kita bisa subsi nilai kos teta disini ke sini. Maka kita tulis panjang vektor A kali ini semua. Jadi, disini A dot product B dibagi panjang A kali panjang B. Nah, karena panjang vektor itu belum masuk ke blokok santah, maka disini kita bisa habis saling menyadakan ini dengan ini. Sehingga yang tersisa adalah dot product antara A dengan B dibagi dengan panjang vektor B. Oke, jadi kita sekarang mendapatkan bahwa panjang vektor proyeksi A terhadap B atau AB itu ternyata sama dengan dot product dari A dengan B dibagi dengan panjang vektor B. Tapi disini kita hanya mendapatkan informasi panjangnya saja, belum vektornya. Nah, sekarang kita akan menggunakan ide yaitu kita akan memakai vektor satuan. Jadi, sebelumnya kita akan review dulu apa itu vektor satuan. Ini kita hapus. Vektor satuan, ide sebenarnya gampangnya itu merupakan sebuah vektor yang memiliki panjang satu. Jadi, kalau ini kita sebut sebagai vektor U, vektor U itu merupakan vektor satuan jika panjangnya adalah satu. Terbebas arahnya mau kemana saja, asal panjangnya satu, maka dia disebut sebagai vektor satuan. U di sini pun merupakan sebuah singkatan yaitu unit atau satuan. Jadi, biasanya digunakan sebagai simbol vektor satuan. Nah, sekarang bagaimana cara kita, misalnya kita punya vektor yang lain, misalkan kita punya vektor F misalkan. Kita punya vektor F. Bagaimana cara kita membuat sebuah vektor satuan yang memiliki arah yang sama dengan vektor F. Nah, kalau memiliki arah yang sama, maka tentu dia memiliki titik pangkal yang sama dan menuju arah yang sama. Jadi, kalau kita gambarkan seperti ini. Nah, tentu dia memiliki arah yang sama dengan vektor F. Nah, tapi karena dia memiliki panjang satu, sebenarnya kita bisa cari vektor, misalkan kita simbolkan dengan FU. Vektor FU ini bisa kita cari dengan vektor F dibagi dengan panjang vektor F. Nah, kenapa begitu? Karena kan vektor F ini memiliki sebuah panjang. Kalau panjangnya dia dibagi dengan panjang di ide sendiri, maka tentu menjadi satu, kan? Nah, tapi dengan panjang satu itu, dia tetap tidak menghilangkan arah aslinya. Jadi, arahnya tetap sama dengan arah vektor F, namun dia memiliki panjang satu. Sehingga ide ini bisa kita subtrisi ke dalam sini. Ke dalam cara kita mencari vektor AB. Jadi, kalau kita ingin mencari vektor AB, nah, AB ini kan dia searah dengan vektor B ini kan. Dan vektor AB ini memiliki panjang ini. Sehingga untuk mencari vektor AB, kita memerlukan vektor satuan yang searah dengan B, yaitu vektor B dibagi dengan panjang vektor B. Nah, panjang ini, nah ini kan berwarna sebuah vektor satuan. Vektor satuan ini akan kita kalikan dengan panjang dari vektor AB, yaitu ini yang sudah kita peroleh. Maka, vektor satuan ini akan kita kalikan dengan B dibagi dengan panjang vektor B. Nah, di sini panjang merupakan sebuah konstanta, sehingga kita bisa kalikan. Nah, ini karena dia memiliki sebuah vektor, maka kita tidak bisa kombinasikan dengan ini, karena ini merupakan sebuah konstanta seluruhnya. Sehingga kalau kita sederhanakan, jadinya kita akan punya A dan produk B dibagi dengan panjang B kuadrat, karena kita punya 2 dan dikalikan, lalu hasil ini kan adalah konstanta, kita kalikan dengan panjang vektor B. Nah, jadi, di sini kita sudah dapatkan cara mencari panjang vektor AB, yaitu A dan produk B dibagi dengan panjang B kuadrat dikali dengan vektor B. Tadi kita menggunakan ide dari vektor satuan dan ini, ide trigonometri dari segitiga yang dibentuk oleh vektor A dengan vektor AB.